Oh ngomong nama kamu siapa kenali aku set Oh set Halo set ah kenali juga nama kondes Oh ences Oke jas wah sekarang kita temenin ya oke ayolah pakai dong aduh yaudah yaudah ya Aduh gimana nih bentar lagi aku bakal jadi bapak liat nih baju aku this guy is an awesome daddy Aduh kesabarnya aku menyambut anak pertama aku aduh sama banget sih beruang dong Aduh gimana ya di dalam mudah-mudahan semuanya lancar Hah suara bayi waduh bayinya itu anak aku anak aku udah lahir wah mana nih pak dokternya aku aku ingin ketemu anak aku uh uh pak selamat ya anak-anak telah lahir dengan selamat dan normal semuanya yeay mana pak dokter dokter apa pengen ketemu sama anak saya silahkan pak anaknya janteng banget waduh anak aku wah mah anak kita udah lahir ya nih kita akan kasih nama siapa dia dia masih nangis terus us lucunya ah kita kasih dia nama ences wah boleh juga tuh yaudah ences Wah akhirnya sampai rumah juga kita mah telah beberapa hari di rumah sakit aduh dan kita bawa anak kita sinces aduh gimana dia masih nangis terus ya nih kayaknya dia haus mau minum yaudah mah ke kamar aja lagi kasih kasih minum kasian juga aduh tapi wah aku sedang banget akhirnya aku jadi seorang ayah dan kamu jadi seorang ibu iya kita akan terawak anak ini sekuatan lagi kamu jadi anak yang baik ya mak oke tes benar lagi kita bakal sampai di sekolah kamu yang baru nih di SD sini kamu jadi anak yang pintar ya jangan kaya ya ampun anak malam jalan bahaya dia bisa ketabrak aduh pokoknya kamu jadi anak yang pintar belajar yang rajin ya biar kalau kamu jadi anak yang sukses iya iya mah tenang aja aku ini kan anak yang baik rajin menabung kemarin nolong iya tenang aja saling dulu udah sama tiapin tes sama tinggal dulu nanti kamu pulang telepon oke mah bye wah akhirnya aku SD juga wah sekolahnya rapi banget ada yang main di sana ada yang main di sini eh eh aduh eh kamu kalau jalan yang benar dong gimana sih tasar ya anak baru udah berlaku kamu ya waduh kenapa nih ma maaf aku nggak lihat aku tadi lagi lihat sebelah sana tuh rame banget anak-anak gimana jelur bongkil kepala gede kita maaf sama senior ya ampun iya bang maaf ya bang ampun bang jago bagus nggak senang masuk ke kelas ntar dimarahin guru nangis kamu iya iya aduh kenapa anak-anak SD padana kalah amat sih padahal kan aku tak murah senyum tuh lihat gigiku sampai kering aduh udah lama masuk kelas aja aku nggak mau dapet masalah oh ini dia kelas aku wah banyak banget muridnya ya tepat dan duduk bareng-bareng semua aku duduk mana ya aduh aku duduk belakang aja deh di sini aja sendiri aku takut kalau kena bully wah kurunya datang dan aku duduk sendiri baiklah anak-anak semuanya selamat datang di sekolah baru kalian sebelumnya perkenalkan saya guru wali kalian saya adalah Bu Rebecca eh itu kamu kok kamu duduk sendirian di belakang ayo sini maju ah ah saya poh iya kamu sendirian yang di belakang sini pindah depan ah tapi poh semuanya udah duduk jajaran eh sini duduk aja sama aku sebelah sini sebelah sini Hah serius Iya nggak papa aku duduk sendirian juga wah ya udah makasih ya Iya santai aja wah ternyata hati juga orang yang baik nah gitu dong untuk depan kalau gitu kan bu guru juga enak ngajarnya Oke ya udah pertama kita akan perkenalan dulu ya silahkan sebut nama kalian tempat tinggal dan cita-cita kalian ya ah dimulai dari kamu nah nama saya Pandu saya tinggalnya di wah ngomong-ngomong makasih ya kamu tebelin aku duduk sebelahmu sama-sama tenang aja aku juga belum ada temanku di sini eh ngomong-ngomong nama kamu siapa kenalin aku set oh set halo set kenalin juga nama ku Ences Oh Ences Oke ses wah sekarang kita temenin ya oke wah ngomong-ngomong rumahmu di mana eh rumahku di perumahan Han Farhan kamu di mana Wah deket dong gimana kalau nanti kamu main ke rumah aku Wah boleh juga tuh yaudah nanti kita pulang bareng ya Oke kita pulang silahkan kalian semua berkemas ya Wah kita ketemu lagi besok dan jangan lupa dikerjakan PRnya baik Bu ses Ayo pulang Oke siap jadi ke rumahku enggak ayo Oke Ayo ses Ayo saya tungguin kita mau naik angkot apa gimana naik angkot dah jalan kaki aja lebih suruh jalan kaki ntar kita bisa beli silok dulu juga tuh Yaudah Ayo Oke Ayo ses Waduh si kepala gede balon ya kamu kepala balon asal jalan aja asal kalian tahu alaminya anak baru di sini kalian harus bayar pajak dulu bayar bah bayar enggak mau enak aja cepetan bayar atau aku bakal pukul kamu ha Aduh Cez udah kasih aja kita ngalah aja eh lu juga kasih kita duit apa nih pakai tas begini Aduh iya Bang Mabang ini tasnya kakak aku soalnya kata Mama biar ngirit jadi aku pakai tasnya kakak aku ngerti dulu ya udah kebincang aja lu buruan dutnya judul yoyo Oh ini nih ini bang udah sesuatu 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 ah gawatnya orang kaki nih kayak gini nggak benar Oke kalau gitu aku pukul aja ya sini lu rasain ini kecangan hei stop-stop kokoro duduk tidih kalian lagi-lagi malah kanak baru ya enggak kok Bu kita malah lagi ngasih tahu anak-anak baru ini buat belajar ya Bu kita nggak ngapa-ngapa kok serius kita nggak ngapa-ngapa ya kan nggak ngapa-ngapa bilang nggak ngapa-ngapa lu ya he 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 Tidak aku ingin kebenaran aku ingin keadilan mereka ini malaksa ya Bu saya dihancemoti pokok ya ampun kalian berdua ikut saya ke kantor cepat aduh habis bani aku wah marah gembak nih dadah makanya jadi orang tuh yang baik waduh mantep banget Ces kamu bener-bener kasih mereka pelajaran iya dong kita harus berani melawan pembulian karena itu tindakan yang nggak benar Wah mantap ya udah Ayo jadi kerumahmu nggak jadi dong Ayo Oke let's go Ayo saya sini ini dia rumah aku masuk-masuk wuih ini rumah kamu Ces yoi mama wah siapa tuh wah kamu pasti temennya Ces ya eh iya Tante saya temen barunya Ces waduh-waduh kamu tolong banget nih Tante lagi bikin kue nanti kamu harus coba ya udah sana main sama Ces waduh repot-repot Tante udah santai aja Ayo duduk sini santai aja anggap aja kayak di rumahnya orang eh maksudku kayak di rumah sendiri ya jangan lah Ces kalau kayak rumah sendiri ntar aku ambil nih sofanya nih aku bawa pulang ya jangan dong kanya eh ngomong-ngomong kamu sekarang lagi suka main apa aku lagi suka main itu tuh game Roblox wuih aku juga main tuh gimana kalau kita main bareng aja yang seru waduh boleh juga boleh-boleh Ayo kita rekamarku sini kita main Roblox bareng Oke Ces Ayo kamu lagi main apa sekarang aku lagi-lagi suka suka main game ah Roblox haven wah mantap juga tuh kalau aku lagi suka main car driving Indonesia wah seringnya kita main yang mana nih gimana kalau kita main dua-duanya aja wah boleh juga kita main Brokemen dulu ya Oke ntar lanjut ya kita main sedia di wuuhu seru nih wuuhu set akhirnya kita lulus hidup menjadi manusia yang sesungguhnya yoi kita bakal bekerja kita bakal sedih orang sukses wuuh wuuhu yaudah Ayo kita foto-foto dulu Ces sebelum kita mengatapin dunia sesungguhnya boleh toh Ayo kita foto backgroundnya di sini nih Oke udah siap-siap Ces kita foto ya 1 2 3 3 waduh 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 aku baru telat nih waduh udah jam segini waduh aku harus telepon si Seth dulu nih halo 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 sempurna sampai belum Ya ampun Ces buruan kita keren interview pertama waduh kawan ya udah cepetan ke sini belum telat banget kok masih aman tapi lu cepet Iya ini aku udah lari-lari tahu Aduh jalan pita saja lah sini uh aduh manjat pakernya bisa kakak waduh yaudah Ayo lu belum kerja juga udah telat-telat aja lu ya sorry alarmku macet soalnya Aduh alasan aja lu yaudah Ayo 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 akhirnya selesai juga ya Wah tadi kamu jawabnya gimana Ces ya aku jawab biasa aja tapi tahu nggak tadi aku ditanya soal minta gaji berapa terus lu jawab berapa ya aku minta ratusan juta perbulan lah orang ditanyain waduh wah ngawur lu lah kenapa suka-suka lah waduh udah lah nggak tahu yaudah kita pulang aja Ces mudah-mudahan ntar kita bisa keterima di sini ha yaudah ayo kita pulang kita tunggu hasilnya yaudah ayo a few moments later aduh malam-malam kini di sini belakang rumah serem juganya sambil tungguin email dari kantor mudah-mudahan aku diterima aduh eh apaan nih wah ini emailnya waduh aku keterima nggak ya coba aku baca dulu ah selamat kamu berhasil diterima di waw 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 waduh waduh mama maa mana oh maa ya ampun kenapa sih Ces aku keterima waw 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 waduh anak mama selamat ya nak wah akhirnya kamu udah jadi udah gede sekarang padahal dulu kamu masih ii mama suapin sekarang udah kerja aja waw 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 iya dong wah wah itu kayaknya papa tuh sana bilang sama papa papa pasti juga bakal bangga sama kamu waduh papa paaa 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 aneh Ces aduh papa pulang kerja nih capek kenapan Ces hah aku pah aku diterima waw 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 Serius? Kamu diterima kerja di perusahaan itu? Iyalah. Waduh, aku senang banget. Wah, selamat ya, nak. Akhirnya, kamu bisa mulai kerja juga. Iya, Pak. Aduh, Pak Amah. Makasih ya. Wah, kalau udah gini, kita harus rayain ini. Pak Amah bakal masak-masak ya buat merayainya. Wah, bener tuh, Pak. Kita harus rayakan ini, Cez. Oke, Pak Amah. Bentar ya, aku mau telpon dulu teman aku. Dia juga teftar di sana. Yaudah, nanti buruan masuk ya. Mama masuk dulu. Waduh, hebat-hebat ini, anak papa. Akhirnya. Waduh, aku telpon sini. Cez nih, oke. Halo. Halo, Cez. Halo, Cez. Gimana? Aku udah dapet emailnya. Aku diterima. Mantap, kan? Cez, kamu juga, kan? Halo. Cez, selamat ya, kamu diterima. Tapi... Tapi apa? Aku nggak diterima, Cez. Hah? Serius? Iya, nih. Dan kayaknya aku bakalan pergi. Aku bakal pindah kota ke luar kota. Hah? Kapan? Malam ini juga. Cez, makasih ya. Kamu udah jadi teman aku yang paling baik selama ini. Suatu saat kita pasti bakal ketemu lagi. Wah, Seth. Serius, lu? Kok nggak pamitan dulu sih? Seth? Halo? Halo? Wah, ya ampun. Si Seth kasian banget. Dia pasti sedih banget. Wah. Yaudah lah. Paling besok dia juga udah baik kan. Terus dia bakal bisa kok telpon lagi. Pokoknya sekarang aku harus merayakannya dulu. Mama, papa. Oh, hari pertama. Aduh, aku nggak boleh sebetelat. Ini masih pagi banget sih. Sampai-sampai nggak ada orang di sini. Pasti jangan datang berdikit. Tapi nggak papa. Aku harus melihatkan kepada bos kalau aku bisa diandalkan. Oke. Woo-hoo. Oh, yeah. Wow. Ini dia. Wah. Waduh. Ada berapa orang yang lagi kerja di sini. Wah, aku harus kemana nih? Ah, permisi. Iya, ada apa ya? Ah, saya orang baru. Baru aja kemarin diterima. Ah, saya harus kemana ya? Oh, kamu yang terhenti di sini kemarin. Oh, ini nih nih. Sini ikut saya. Wah, pekerjaan pertama apaan ya? Pasti bakal seru banget. Oke. Ah, kerjaan saya apa, mbak? Ini nih. Kamu ambil-ambil ini kertasnya. Terus kamu bawa ke kantor, bos. Antar-antar. Antar-antar kertas? Lah, kok jadi antar-antar kertas sih? Loh, iya. Kamu nggak baca kemarin emailnya. Kita butuh tukang antar kertas di kantor ini. Ya, ampun. Hapes banget, kuah. Ya, terserah sih mau apa nggak. Tapi kamu udah tanda tangan kontrak. Jadi kamu nggak bisa keluar gitu aja. Waduh. Nasib, nasib. Ya udah, mbak. Saya kerjain. Aduh. Untung si Zed nggak keterima. Aduh, ya udahlah. Aku kerja dulu aja. Aduh. Hapes. Sekolah capek capek. Jujung-jujung ya cuman mintain kertas. Ya iya lah. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah. Aku harus sabar. Tahan terus semangat. Berlahan-lahan. Aku pasti naik. Coba tahan. Dan bisa bekerja seperti orang-orang itu. Aduh. Permisi, pak. Permisi. Permisi. Oke, taruh di sini. Aduh. Oke lah. Tonton semangat. Jangan sampai atasan kecewa. Guys, beberapa tahun telah berlalu. Dan kalian lihat, aku sekarang punya mobil. Keren. Memang kerja kelas tidak mengayalatnya hasil. Dan yang lebih kerennya lagi. Eh, salah. Itu meminimarkat sebelah. Nah, yang lebih mantapnya lagi. Sebentar lagi aku akan menikah. Dan aku bakal kenalkan ke kalian ya. Emang mantap nih kantor sendiri. Kau udah merupai hidupku. Mana orang-orang? Lagi pada meetingnya. Sayang. Pancas. Bentarnya aku lagi sibuk banget. Aduh, sibuk mono. Kenalin. Ini dia calonku. Ih, kamu ngapain sih? Aku mengapadikan momen sebelum kita menikah. Wuhu. Akhirnya. Wuhu. Aku bahagia banget hari ini. Aku juga. Aduh, tamennya banyak banget lagi nih. Kita pasti bakal capek banget nih. Iya, tapi capek bagi ya kan? Iya lah. Aduh, tapi aku sedih. Soalnya sahabat aku, teman aku. Si Sedeng, dia udah nggak pernah kelihatan. Aku coba hubungi dia, tapi dia udah nggak tahu kemana. Padahal ini hari bagi aku. Harusnya dia datang. Mungkin dia lagi sibuk banget kali. Udahlah, kita harus capek dulu. Ini kan menarik spesial kita. Iya, iya. Yaudah, ini tamunya ada banyak banget. Aduh. Gimana tadi sekolahnya, Cos? Lancar kan? Ya, lancar sih, Pak. Maksudnya gimana sih? Aku nggak ngerti. Maksudnya apa, Pak? Kamu bisa ngerjain soal-soalnya kan? Dari guru. Ya, bisa lah, Pak. Udah, Pak. Ayo buruan pulang. Aku pengen main Roblox nih. Ya ampun. Kamu tuh harus belajar juga. Jangan main game terus. Ya kan tadi belajarnya udah di sekolah. Aduh, dasar anak jaman sekarang. Nah, ini kita udah sampai. Wah, Mama masak apa ya? Pasti masakannya enak nih. Eh, lihat tuh, Dek. Sebelah rumah kita kayaknya bakal ada orang baru. Wih, iya, Pak. Mobilnya keren banget. Itu kayaknya kan mobil sports car. Wah. Wah, iya tuh. Keren amat. Wuhu, akhirnya asap rumah juga. Aku makan terus langsung main Roblox. Lalalala. Mama, masak apa, Ma? Ah, dasar anak jaman sekarang ya. Eh, itu ada Pak Kandi. Pak Kandi. Pak. Oh, Pancas. Oh, halo Pak. Selamat sore. Pulang dari jemput anak ya, Pak. Iya nih. Ngomong-ngomong. Ini yang beli. Yang punya mobil itu ya. Iya, Pak. Katanya beliau ini untuk investasi. Beliau udah punya rumah di perumahan elit sebelah sana. Di kawasan PSD juga, Pak. Wah. Punya rumah. Banyak amat. Iya, Pak. Nanti kalau jadi, mungkin Pancas punya tetangga baru. Wah, iya nih. Makin rame aja. Yaudah, sukses terus ya, Pak. Mudah-mudahan rumahnya makin laris. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Ya, sore juga. Nah, 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 nah. Eh, Pak. Oh, iya. Baik, Pak Sedex. Bagaimana? Loh, 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 loh. Itu kan si Zed. Zed. Hah? Loh. Ences. Ences. Zed. Waduh. Hai. Kakak, kamu kok di sini sih? Iya nih. Aku lagi cari-cari rumah buat investasi. Wah, Zed. Aku nyari-nyariin kamu dari dulu. Akhirnya kita ketemu lagi. Ya ampun. Aku juga nyariin kamu. Kamu kemana aja sih? Kok gak pernah kontak aku? Ya ampun, Ces. Aku udah cepat-cepat cariin kamu. Nomormu udah hilang. Jadi aku gak pernah bisa ketemu sama kamu lagi. Aku juga nyariin kamu, tau. Tapi akhirnya kita ketemu, Ces. Akhirnya. Wuhu, Zed. Wah, kamu apa kabar? Mobilmu keren amat. Kamu gimana sekarang? Wah, ternyata udah saling kenal ya. Oh, iya, Pak. Ini saya ngobrol-ngobrol dulu aja sama temen saya, Pak. Oh, iya, Pak. Santai saja, santai saja. Kalau saya tunggu saja di kantor pemasaran ya, Pak. Iya, iya, iya. Nanti gampanglah. Baik, Pak. Terima kasih. Wah, Zed. Jadi kamu sekarang gimana? Apa kabar? Kabarku baik, Ces. Kamu gimana? Aku juga baik. Kau masih kerja di kantor itu? Iya. Aku sekarang udah punya jabatan di sana. Sampai bisa beli rumah di sini. Sama mobilku juga. Nih, lihat. Wih, deh. Mantep banget. Terus kamu gimana sekarang? Iya. Jadi dulu itu setelah aku pergi dari kota, aku mutusin buat buka usaha sendiri, Ces. Aku buka usaha dealer mobil gitu. Dan lumayan berhasil di sana. Wah, gak heran kalau kau punya mobil ini. Keren amat. Ah, jangan gitu, ah. Wah, ini buat dagang juga kok. Ah, gak percaya. Ini pasti mobil gue sendiri. Apa omong, Zed? Kamu sekarang di mana? Aku pengen mampir, dong. Boleh, ayo mampir ke rumahku. Oh, ya. Bentar ya. Aku kenalin. Anak dan istriku. Oh, ya. Kamu udah nikah, Ces. Iya. Bentar ya. Ancos. Honey. Ayo temen aku sini, dong. Kenapa, Pak? Hah? Temen siapa? Perasaan kamu gak punya temen. Enak aja. Kenalin. Ini dia. Si Zed. Temen aku yang aku ceritain terus itu, loh. Wah, halo. Selamat kenal aku temennya, Ces. Oh, ini ternyata si Zed. Kamu kenal ya. Ces sering banget ceritain soal kamu. Encos, ini. Aduh, lagi yang saya kasih main drop-drop juga. Halo, om. Halo. Udah ya, Pak. Aku main lagi. Yaelah. Boleh, Ces. Anak zaman sekarang emang gitu. Jadi, inget dulu kita waktu masih SD. Oh, aduh. Iya, Ces. Dulu kita juga gitu kali. Yaudah, aku tinggal kalian berdua dulu, ya. Oh, iya, iya. Ayo nanti masuk. Kita makan bareng. Aduh, repot-repot. Iya, Ces. Kita dalam aneh ketemu. Masuk dulu juga ke rumah aku. Yadeh, ya. Wah, mantap bener di mobilnya si Zed. Kalau kalian nyobain mobil kayak ginian, bolehlah ya. Mampu punya temen yang punya mobil ginian. Waduh, ternyata di sini promanya si Zed. Waduh. Di sini mah mobilnya keren-keren. Waduh. Hatil anda sampai helikopter. Ya ampun. Waduh. Ini sih keren banget. Wah, kapan ya aku bisa punya rumah di sini? Ces. Ayo, Ces. Turun. Oke, bentar. Parkir dulu. Ini karpot bisa membuat beberapa mobil, Coba. Yo, silahkan masuk. Aku di sini sendirian, Ces. Ya ampun. Oh, masa gede ini sendirian. Wow. Zed. Ayo, silahkan duduk. Waduh. Aku jadi penasaran. Kamu itu soal sebenarnya punya dealer apa sih? Jadi aku punya bisnis dealer mobil bekas gitu, Ces. Tapi udah ada beberapa cabang. Wow. Tapi Ces, aku nggak bisa di sini. Jadi aku beli rumah ini buat nantinya kalau aku udah nikah. Sekarang aku masih fokus kerja. Aku masih keliling kota gitu. Jadi setiap kali aku buka cabang, aku harus stay di sana. Buat mantau dealer barunya. Waduh. Mantap deh, Seth. Walaupun dulu kamu kakel. Tapi sekarang nggak bisa berhasil ya. Ada kolam renangnya lagi. Wah. Jadi pengen nyepur. Ces. Yoi, bro. Apapun yang terjadi. Mudah-mudahan kita bisa temenan terus ya. Siap. Kita saling bantu. Kalau kamu butuh bantuan, aku bakal bantu kamu. Dan aku juga bakal bantu kamu kalau kamu butuh bantuan ya. Pokoknya kita jangan lost contact lagi. Siap. Eh. Gimana kalau kita pergi ke SD, SMP, SMA, sama kampus kita buat mengenang masa lalu. Wah, aduh. Boleh juga tuh. Yaudah. Ayo kita coba ke sana, yuk. Siap. Ayo, Ces. Nggak sabar aku. Ayo. Waduh. Kamu masih ingat nggak sama si Pak Ronald? Wah. Dia masih ngajar di sana nggak ya? Itu dia gurunya kocak banget. Mungkin aja. Kamu ingat nggak? Waktu dulu kita pernah. Aduh. Jangan diceritain dong. Ya, ya. Aku ingat. Itu kan waktu kita dulu itu. Seth dan Ces pun terus melanjutkan pertemanan mereka. Aduh. Aduh, Seth. Bantai dulu. Ya ampun. Parah banget sih, lu. Kamu lihat nggak tadi ekspresinya dari si Bamba-nya? Parah banget, lu. Jadi gue ingat dulu waktu kita SD, kita jail banget, ya. Uy, Ces. Nih. Aku beli ini nih. Bopeng ini. Kau masih ingat nggak dulu? Waduh. Itu kan dulu kita pakai buat nakut-nakutin. Teman-teman sekelas. Pada niranya itu monster. Mata raksasa. Parah banget, kan? Nih, aku nemuin lagi tuh. Tadi di situ ternyata ada. Dia masih jual. Pakai dong, Ces. Biar kayak dulu. Waduh. Yang bener, lu. Ayo lah. Pakai dong. Aduh. Yaudah, yaudah. Yang pake ini. Tadah. Parah banget sih. Dulu semua satu kelas benar lari semua. Kalau lu pakai topeng itu, dikira lu monster. Mantap, kan? Matanya gede banget lagi nih. Waduh, cocok banget lu, Ces. Pakai gituan. Waduh, jadi kayak ngeduluh. Si Santi. Tau nggak? Iya, Santi. Dia sampai kecebur. Gat. Lari. Ketakutan. Waduh. Parah banget lu. Nah, Ces. Lu pakai terus aja tuh. Kocak soalnya. Iyalah. Aku juga mau nostalgi ya. Yaudah, yuk. Kita lanjut jalan-jalan lagi. Oke, ayo. Kita mengenang masa kecil kita ya, Ces. Let's go. Yipi, akhirnya jalan-jalan juga. Kita ke Monas, kek. Papa. Eh, nek. Aku sedek banget. Iya. Akhirnya kita bisa jalan-jalan juga. Nungkung, Papa, kamu libur. Iya, nih. Akhirnya kita sampai juga di Monas. Akhirnya juga senang bisa jalan-jalan sama kamu, cuk. Oke, Pak. Oke, Pak. Maaf, kita udah sampai nih. Yuk, kita turun. Iya. Papa turun bentar ya. Aduh. Duduk itu aja, bungkung. Papa udah bagal-bagal. Akhirnya kita sampai juga. Iya. Aku mau langsung lari-larinya, kan? Ini yang lapanya luas banget, Pak. Yuk, Pak Turuan. Ayo. Ya ampun. Itu anak kamu lari-lari. Aduh. Dek, jangan lari-lari, Dek. Aduh, Papa, aku kecerdian dulu ya. Bisa-bisa ntar dia sampai atas lagi. Yaudah, saya enak buruan. Aduh, bentar ya, Papa, Papa, Mas. Guru, jangan pelan-pelan aja ya. Hati-hati. Nak, jangan lari-lari, nak. Aduh, sampai juga ya, Ma. Kalau udah tua begini. Iya, nih. Udah lah. Kita jangan pelan-pelan aja. Yang penting bisa jalan-jalan sama cucu. Yaudah. Ayo, Ma. Wah, Monas dari dulu. Nggak pernah berubah ya, Ma. Tetap indah. Dari dulu selalu indah. Cucu. Jangan lari-lari, Cucu. Aduh. Akhirnya sampai juga kita. Wah. Keren banget, ya. Iya, nih, Pak. Masih keren. Papa, kaya terjumpa yang dari sini asik, nih, Pak. Ya, aku, Dek. Jangan dong, nggak bisa. Ini bukan game, ya. Kita lihat aja pemandangannya ini indah, nih. Ya. Kakek, kakek, kakek. Ayo, kakek. Ayo, kakek. Kita klink, Vox. Kita terjumpa, yuk. Kita harus jalan. Aduh. Kamu tuh ada-ada aja, ya. Dek. Kakak itu udah tua. Ada-ada aja sih. Nih, lo lihat pemandangannya keren dari sini. Kelihatan seluruh kota. Aduh, tapi aku senang bisa jalan-jalan sama kalian, anakku dan cucuku. Aku jadi keinget sahabatku dulu sih, Zed. Sayangnya, dia udah nggak ada. Wah, indah banget kota dari sini. Kakek. Kakek, kenapa cepat banget sini gaya kita? Padahal aku lagi senang-senangnya main sama kakek. Pak, semoga apa-apa. Tenang di sana, ya. Terima kasih untuk semua pelajaran hidupnya. Sudahlah, kita doakan saja. Papa dan kakek yang terbaik. Ayo, mari kita doakan kakeknya. Itulah kisah hidup dari kelahiran hingga kematian. Eits, jangan kalian tutup dulu videonya. Masih banyak lho video Zedex Gaming yang nggak kalah seru dari video kali ini. Tonton lagi dong video kita yang lainnya. Tinggal kalian klik aja tuh di layar. Makasih kalian udah nonton video kita kali ini. Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Have a nice day.